Strategi pemenangan menjadi bagian dari acara pembekalan caleg dan konsolidasi Partai Perindo yang digelar di Kutai Kartanegara, Kalimantan, Timur. Seluruh kader dan caleg Partai Perindo akan berjuang keras memenangkan pemilu 2019. Kontestasi pemilu 2019 semakin dekat. Menghadapi debut perdananya, Partai Perindo giat menggelar pembekalan caleg serta konsolidasi partai untuk membahas strategi pemenangan. Hal ini rutin dilakukan agar Partai Perindo dapat berkontribusi dalam membuat kebijakan yang tepat dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Di Kutai Kartanegara, DPD Perindo memberikan pembekalan kepada calon anggota legislatif Partai Perindo. Dengan mengangkat tema raih kemenangan untuk Indonesia Sejahtera, kegiatan diharapkan menjadi pelecut semangat para kader untuk meraih yang terbaik. Dalam acara ini, para kader dan caleg juga diberikan pemahaman mengenai aturan selama kampanye, sehingga para kader tidak terjerumus kepada tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan Partai Perindo. Supaya mereka bisa menjalankan tugas-tugas partai dan bisa menjalankan amanah partai itu dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan partai bisa tercapai. Lebih bersemangat lagi, lebih berkerja keras lagi, dan memuatkan menjadi momentum kita untuk meningkatkan atmosfer kerja kita supaya lebih maksimal. Berjuang memenangkan pemilu 2019, seluruh caleg Perindo didorong untuk kerja keras dan militan, karena bila kemenangan tercapai, Partai Perindo dapat berkontribusi membangun dan memajukan Indonesia melalui kebijakan yang benar dan tepat untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.